Hari kesembilan syuting film hangout Dan hari kesekian syuting di Gunung Halimun sini Lagi-lagi kita mengawali hari Dengan keluar dari penginapan Pernah pas keluar dari penginapan gue Hari pertama disini keluar dari penginapan Gue masih yang ngantuk-ngantuk gitu Jadi gak merhatiin sekeliling Begitu keluar langsung ke depan aja Di belakang ternyata ada apaan tuh Kayak jaring-jaring gitu Mungkin buat nangkep buah atau apa ya Terus disini juga lagi ada rumah-rumah lagi dikerjain Dan ternyata ada empang disini Ini baru keliatan deh Baru merhatiin gitu Aduh, banyak enak dan gak enaknya sih Syuting di gunung kayak gini Ntar siang kan gue ceritain deh Lima hal yang paling gak enak syuting di gunung Dan lima hal yang enak kalau syuting di gunung terpencil Kayak gini Berangkat dulu Oke, udah nyampe lagi keset Hari ini gue cuma ada satu scene doang Dan itu kayaknya pas malem nanti Sisanya Soleh sama Bayu Jadi gue full ya 90% jadi director doang hari ini Duduk, ngeliatin Ngulang-ngulang lagi kalau ada yang salah Gitu deh pokoknya Kayaknya hari ini lebih ringan kerjaan gue Kalian Soleh udah dateng deh Leh Infotainment Oh infotainment Raditya Dika ya Gue buka-bukaan di film Raditya Dika nih Demi karir Gue mau buka aurat Aurat yang tak sedap dilihat Bedanya syuting di gunung sama di kota nih Kanan kita sehari-hari begini nih Ayam goreng Teruk kuk Terong-terongan Dan telur dadar Udah telur dadar deh Udah Kalau di kota tuh lagi syuting Laper Capek seharian kan Wah makan enak ah Bojek udah langsung Bet goreng Aduh enak banget leh Ayam bakar Kita begini nih tuh Gue paling gak ngerti makan terong sih sebenernya Salam makannya gimana leh Gue juga gak suka Hah? Kayak teksturnya tuh kayak apa ya? Gue gak makan Hah? Pernah cobain gak? Gak mau Lah kenapa? Gak suka bentuk Masa gak pernah cobain? Nih karena bentuknya apa jijik Kayak pete baik Ini ya Gue juga gak makan Lima Hah? Kan ju Sekarang Sabtu Minggit ya Tiga hari lagi Tiga hari lagi Semangat Ah terba Ben Soleh udah kelar Cuma satu sin doang Ada lagi malang Ada lagi ya? Yang mana? Oh iya iya Ada yang itu ya? Yaudah gak jadi Tadi mau ngambil kesan-kesan soalnya syuting cuma satu sin Belum Jadi gak jadi deh Satu Orang-orang Baru gue lagi terakhir Tapi yang namanya Hidup tuh harus disyukur dia Oh bijak Mas Surya hari ini Surya mau ke bawah Aku mau ikut jalan-jalan Gak ada sin Mau ngapain hari ini berarti? Mau ke Mini market Jumlah Jam berapaan kak? Lihat macem-macem Soalnya mau nanya dia Bosen kali ya disini doang Dia mau ke bawah Tuh Soalnya udah repot banget menitip tuh Lihat Enggak gue mau ikut kan Boleh kan? Boleh Masih lama Lalu balik jam berapa? Sebentar gue Enggak, gak lama-lama kan? Enggak Gak mungkin banget Ceruni aja satu jam setengah Oh Karena tiga jam Ini satu jam setengah Berarti sampai sini jam berapa? Belat nanti ada hujan aja itu leh Nanti ada hujan Hehehehe Gue mau jalan-jalan Gak boleh Gak boleh jalan-jalan Hah? Muka gue taruh sini Hehehehe Udah selamat jalan-jalan deh Menitip gak? Terima kasih Ya pagi Saya bodyguard 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 itu Ketujangnya ini Ngawal ini Nih Barang shopping Rensa Nggak ada lagi temen tuh Kamera Setiap pagi pasti berembun Pasti itu Karena cuaca dingin Disini panas Cunya panas Di keluar dingin Jadi berembun Ngatasinya Ya udah nih Dibuka gini Jangan nanginin gini Ntar rembunnya hilang sendiri Sambil dipersihin Oke ini Oke ini hujan lagi Kayak kemarin Kemarin hujan 4-5 jam Kita gak bisa take Gara-gara gambarnya Ya ada hujannya Dan suaranya juga ganggu Sekarang hari ini Juga begitu Tapi untungnya Scene kita udah mulai dikit Udah mulai habis Besok kita mau narik Satu scene yang seharusnya Gak di syuting besok Akhirnya dipakai jadi besok Jadi ada untungnya juga sih Baru stress tuh Kalau misalnya scene-nya masih banyak Tapi hujan dari pagi seharian Untungnya ini hujan Tapi kita scene-nya juga Udah mulai dikit Mudah-mudahan aja Semuanya selesai tepat waktu ya Karena bingung juga Kalau hujan gak bisa take Mau ngapain Bang kalau hujan gini Ngaruh gak sih Ketujangnya? Ngaruh sih Kalau misalnya pintu Semua terbuka Itu pasti Ngaruh banget Apalagi kan Kalau dialognya Yang dia ngomongnya Kecil banget itu ngaruh Kalau emang gak kelihatan di gambar Sih bisa kita tutup Kalau misalnya emang kelihatan di gambar Ya mau gak mau Kita mesti nunggu juga Bocorin suara hujan Ya paling ya minimal Sumber suaranya aja sih Kita misalnya sumber suara Pintu terbuka ya Kita tutupin Kalau emang masih juga Nembus Ya mau gak mau Nunggu Atau notes Dabi Kalau emang gambar Butuhnya Enggak kita mesti shooting Ya udah Ring di notes aja Dabi Kalau suara jenset gitu gimana? Jenset masih bisa ilang Jenset AC Ilang Tapi kalau udah suara jangkrik Kaga PR Scene nya siang Tapi kita ambilnya malem Soalnya kan jangkrik Suaranya tinggi banget tuh Dipake noise redaxin Kena semua Semua suaranya Nah kemudian ini Bagi saya ada kendala Karena kan ini kan Scene nya siang Menyangkut continuity Karena kan Kondinin nya gak hujan Terus satu background nya juga Kalau kita hajar Masih terlihat hujan nya Gak continuity Ya solusinya kita Kita ambil yang ke arah mana dulu Yang background nya keluar Makanya kita ke arah sana dulu Gak nyampe keluar Sialis Lampai Oh lampu dari Sialis lampu dari Rental Film Q Mau bikin lampu kayak gimana nih? Dia bikin shop Sopiga Eh Sopiga Sopiga 1.500 kW 2.500 kW 2.500 kW Ada 8 8 lampu Kalo yang besar 12.000 kW Ini kalo hujan lampu kok udah rusak nih? Kalah kan kita amanin pake seri Kukilnya jauh-jauh ya Untung ada baso Naik dari mana dia? Si tukangnya Gara suka bumi Naik buat jualan di tempat syuting kita doang Dia bikin tenda di bawah tuh Bentuknya sih gak mencurigakan ya Mudah-mudahan gak aneh-aneh nih Pedesan nih Agak tawar sih Tawar tapi pedes Nah udahlah Lima-terima aja deh Gila Bor Dari hari pertama disini Sampai sekarang Pengen banget nyobain baso panas Karena cuacanya kan dingin banget nih Jadi ibu Baso pedes pake tau Enak banget Mantap Gila Kalo perlu Tiap hari dah diturunkan baso Pastilah aku tuh Kabarin tukang-tukang baso turun kesini Gorong Masalah satu scene yang berat Saya mengingat-ingat masa-masanya tidak enak Ini gimana dong Pas lagi teh kameranya mati mulu Gimana lagi Namanya juga teknis Gak apa-apa Di tunggu aja Harus tetap semangat Namanya juga syuting Ya masalah teknis Kameranya mati biasa Enggak Gak ada apa-apa Luan butuh di restart aja kameranya Udah dari kemarin ada dua kali kayak gini Ya mungkin namanya digital kan Siapa yang tau Solusinya makan malam dulu kayaknya Aduh Aduh Saatnya makan Ada gurame Apa sih ikan mas ya Ojo isin isin bay Minta itu dong Minta sendok sama puput Ceritanya ada adegan bayu Terus Lagi enak-enak Tiba-tiba kamera mati sendiri Dan ternyata pas bayunya gak ada Kamera dinyalain Dua menit kameranya ngeroll Bisa nge-record Berarti Di sini ada Waaah Sol Hahaha Karena gue jadi tetek Silahkan tadi di make up Jadi dia ngebelak Itu bolong ya Bolong Aduh Ini menjelang dua scene terakhir Mas Enggar selamat ya Ya makasih Mas Enggar habis dapet piala Yang terima pas Sunil langsung katanya Produsernya ya Produsernya ya Produsernya lagi rapi Yang juga lagi bikin film ini ya Ternyata pas Sunil pas lagi naik promo film kita ya Pastinya Hahahaha Harusnya gitu Ya yaudahlah Besok senyum dong pas Sunil kemari Oh nyum deh lah Bawa piala kita Selamat pagi ya 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 Selamat pagi ya